Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di channel di Olfinsa Dewa Channel review mobil Suzuki yang apa adanya Tapi banyak di sekolah LMTV adalah marka terbesar yang ada di Indonesia Di tahun 2012 Suzuki ikut andil dalam hal itu Dengan menunjolkan Suzuki R3 Nah terbukti Semenjak pertama kali R3 dikeluarkan Sampai dengan saat ini Suzuki R3 menjadi Salah satu MPV terbaik yang ada di Indonesia Di tahun 2012 Suzuki R3 hadir Dengan All New R3 nya Nah All New R3 di 2020 Miliki 4 tipe Mulai dari tipe GA, GL, GX Hingga tipe sporty Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Suzuki All New R3 tipe GL Kenapa Suzuki All New R3 tipe GL Karena All New R3 tipe GL adalah Salah satu Tipe yang paling banyak Diminati oleh customer-customer Suzuki Karena kenapa Selain harganya yang cukup terjangkau Suzuki All New R3 tipe GL juga sudah dilengkapi Dengan fitur yang cukup komplit Jadi apa aja kelebihannya dari Suzuki All New R3 tipe GL Kita saksikan saja video saat ini Terima kasih telah menonton! 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 dengan fork lamp tampak dari samping Suzuki R3 sudah dilengkapi dengan velg alloy dengan merek bandan lot dia juga sudah dilengkapi dengan lampu stand atau turn signal yang ada di fender dia punya handle pintu selaras warnanya dengan bodi dan di setiap sisi pintu R3 sudah dilengkapi dengan teknologi yang namanya set impact beam, jadi ada mbaje yang memalang di setiap sisi pintunya ini adalah tampak belakang dari Suzuki All New R3 tipe GL kebetulan, video yang aku rekam ini adalah sudah ditambahkan dengan aksesori spoiler karena ini sudah di custom sebenarnya dia belum ada pendambahan spoiler tapi dia sudah ada high moon stop lampnya lampu kombinasi di bagian belakang dan dua titik sensor parkir lebih menambah keamanan kalian pada saat parkir mundur untuk kuncinya sendiri dia belum menggunakan keyless entry jadi untuk masuk kalian harus menekan tombol yang ada di kuncinya kuncinya kita masuk ke bagian interior sebelumnya kita lihat dulu kuncin All New R3 GL Matic masih seperti ini modelnya ya teman-teman ya nah ini ada pengaturan untuk sensor parkir jadi sensor parkirnya itu bisa dinonaktifkan untuk interiornya warnanya adalah dark grey dan beige aksen pintunya juga dark grey ini adalah tampilan interior dari Suzuki All New R3 GL AC-nya modelnya seperti ini head unitnya dia belum touchscreen tapi panel-panelnya dia sudah touchscreen itu untuk panelnya Suzuki All New R3 GL tersedia di varian transmisi Matic dan manual ada 12V yang ada di depan out dan USB selain itu juga ada konsol atau 12V juga yang ada di baris keduanya All New R3 GL juga sudah dilengkapi dengan armrest di baris kedua untuk sandaran tangan kalian dan di setiap sisi pintu Suzuki All New R3 GL sudah dilengkapi dengan konsol box atau tempat penyimpan minum selain itu juga di baris kedua Suzuki All New R3 GL juga sudah dilengkapi dengan one touch sliding jadi kalau misalkan ada penumpang yang ingin masuk ke baris ketiga penumpang baris keduanya tidak perlu turun lagi cukup luas unsai yang bertinggi 180 bisa langsung masuk ke baris ketiganya nah berikut adalah sedikit ulasan tentang Suzuki All New R3 GL jika teman-teman kurang puas tentang penjelasannya teman-teman bisa hubungi saya ke nomor telepon yang ada di bawah video ini untuk range harganya sendiri Suzuki All New R3 GL itu mulai dari Rp224.500.000 untuk tipe manual dan untuk yang tipe Matic yaitu Rp235.000.000 diskon diskonnya berapa diskonnya kurang lebih Rp30.000.000.000 berapa Rp30.000.000.000 belakangnya teman-teman bisa hubungi saya ke nomor telepon yang ada di bawah video ini nah seperti yang tadi saya katakan di awal kalau Suzuki All New R3 GL ini harganya cukup cukup terjangkau dinyatakan dengan Dp-nya di angka belasan juta rupiah jadi teman-teman yang ada rencana untuk pembelian mobil MPV dengan budget terbatas Suzuki R3 GL ini adalah rekomendasi yang tepat untuk teman-teman sekalian dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara komen like dan subscribe serta share ke teman-teman ataupun saudara yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki jadi akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh ya satu lagi saya hanya bisa melayani pembelian Suzuki dengan plat B F dan T oke selamat menikmati